Chat Bribda Ignatius Dwi Frisco satu jam sebelum tewas tertembak di Cikeas, ngaku tak kuat, teman heran. Seorang teman merasa janggal terhadap chat terakhir Bribda Ignatius Dwi Frisco sebelum tewas tertembak. Dalam chatnya bahkan Bribda Riko mengaku tidak kuat. Kasus polisi tembak polisi di Bogor dinilai masih belum terang-benderang. Menurut jurubicara Densus 88 anti-teror Polri Kombes Aswin Siregar, Bribda Ignatius Dwi Frisco tewas akibat tertembak dua temannya, Bribda IMS dan Brib KIG. Aswin mengatakan pada pukul 1.40 WIB, Minggu, 23 Juli 2023, Bribda IMS berniat menunjukkan senjatanya pada Bribda Riko di rumah Susun Polri, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kata Aswin, ketika dikeluarkan senjata itu tiba-tiba meletus. Kelalaian anggota pada saat mengeluarkan senjata dari tas kemudian meletus dan mengenai rekannya yang berada di depannya, kata Aswin. Kepala Rumah Sakit Polri Bridgen Haryanto mengatakan terdapat satu luka tembak pada jenazah Bribda Ignatius Dwi Frisco. Luka tembak satu saja, katanya. Walau demikian, hasil otopsi Bribda Riko justru tak dipublikasikan. Luka tembak terdapat pada belakang telingan kanan sampai belakang telinga kiri. Bagian belakang telinga kanan sampai belakang telinga kiri, kata Haryanto. Sementara itu seorang teman Bribda Ignatius Dwi Frisco, Emily merasa ada yang aneh sebelum kejadian penembakan. Ia ketika itu mengomentari postingan Bribda Riko di Instagram. Namun jawaban yang diterima justru tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Saya komen story, kenapa potong mulet om? Dia jawabnya gak nyambung, katanya kepada tribunewsbogor.com, Kamis, 27 Juli 2023. Padahal ketika itu ia menanyakan alasan mengubah model rambutnya. Kenapa jadi potong mulet rambutnya om? Tanyanya. Pesan itu dikirim pukul 15.53 WIB, Sabtu, 23 Juli 2023. Pesannya kemudian dibalas oleh Riko pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Gak kuat soalnya? Balas Bribda Ignatius Dwi Frisco. Malam pukul 23.57 WIB, Emily kembali membalas bertanya maksud dari balasan Bribda Riko. Gak kuat apaan? Tanyanya. Bribda Ignatius Dwi Frisco kemudian membalas pukul 0.28 waktu Indonesia Barat. Gak tahu, katanya. Setelah itu tak ada lagi komunikasi antar keduanya. Kemudian pukul 1.40 WIB terjadilah peristiwa tertembak seperti yang diucapkan juru bicara Densus 88 anti-teror Pol Rikombes Aswin Siregar. Emily curiga bahwa handphone Bribda Ignatius Dwi Frisco dipegang orang lain. Ia yang saya herankan kenapa jawabannya gak nyambung gitu sih. Apa ia bukan dia yang pegang HP? Katanya. Ayah Bribda Ignatius Dwi Frisco, Ie Pandi memang merasakan kejanggalan atas kematian anaknya. Ia tak habis pikir anaknya bisa tertembak begitu saja. Bagaimana mungkin ada senjata api yang tiba-tiba meletus dan tepat sekali mengena bagian leher anak kami? Katanya seperti dikutip tribunewsbogor.com dari Tribun Pontianak.